Wah, dengar-dengar kabar rencana Tesla untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia sepertinya semakin lama semakin pupus nih bos. Malahan yang semakin santer tersiar beritanya adalah Tesla lebih memilih India sebagai basis produksi keduanya di Asia setelah China. Lantas bagaimanakah dengan nasib Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi sasaran investasi Tesla? Oke, digutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata menteri negara bagian India telah mengatakan bahwa Tesla memilih Karnataka, kota di negara bagian selatan India yang beribu kotakan Bangalore sebagai pabrik pertama Tesla di India, yang nantinya akan dibangun dengan nama Tesla Motors India. Alasan kota Bangalore terpilih ini pun karena kawasan ini dikenal sebagai hub kendaraan listrik dan sumber talenta manufaktur di India. Bangalore atau biasa yang disebut dengan Bangalore ini pun merubahkan kota ketiga terbesar di India bahkan juga dikenal sebagai Silicon Valley Asia karena banyak perusahaan teknologi berkantor pusat di kota tersebut bos. Tak main-main, mereka India bahkan sepertinya telah lebih duluan menggaya Tesla daripada Indonesia. Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi pun diketahui telah berkunjung ke pabrik Tesla Incorporation di Amerika Serikat pada tahun 2015 lalu. Sedangkan, kabar Indonesia terdengar baru menjajakinya mungkin baru di tahun 2019 atau tahun 2020 kemarin. Nah, lantas bagaimanakah nasib Indonesia setelah Tesla lebih memilih India? Tesla pun diketahui tidak akan hilang begitu saja dari Indonesia bos. Kabarnya, Tesla memang punya keinginan untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Awal mula kabar ini pun muncul setelah Presiden Joko Widodo berbicara dengan Elon Musk melalui telepon. Namun berbeda dengan India, dalam perkembangannya terungkap bahwa Tesla tidak punya rencana membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Seperti halnya di India saat ini. Melainkan, Tesla pun ternyata memiliki niat untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi atau energi storage system yang disingkat ESS. Seperti video admin sebelumnya tentang powerbank raksasa Tesla yang rencananya akan dibangun di Indonesia. Diketahui bahwa ESS tersebut akan digunakan Tesla sebagai pembangkit piker yang bekerja untuk membantu pembangkit-membangkit listrik saat konsumsi dalam fase puncak. Dia menegaskan bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak hanya sebatas kerjasama untuk pemasukan bahan baku. Nantinya, Tesla bersama dengan Indonesia akan menjadi pemasuk ESS ke sejumlah negara. Dan itu artinya, Indonesia dan Tesla akan memproduksi ESS dan menjualnya ke berbagai negara di dunia yang sudah menjadi target penjualan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian bos tentang rencana Tesla di Indonesia ini? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Salam Indo Heroes! Terima kasih telah menonton!